Pemirsa Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia mendorong kepada seluruh pemilik perusahaan yang belum memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja P2K3 untuk segera membentuk dan mengaktifkannya. Hal tersebut dikarenakan P2K3 bertujuan untuk membantu melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. Pemirsa Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia selasa 27 Juli meminta kepada seluruh perusahaan yang belum memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja P2K3 agar dapat segera membentuknya atau setidaknya membentuk satgas COVID di perusahaan masing-masing. Hal ini harus dilakukan mengingat situasi pandemi yang masih berlangsung dan masih banyak angka kecelakaan terjadi di tempat kerja. Diketahui dari data wajib lapor tenaga kerja online sampai dengan Juli 2021 baru ada sekitar 356.500 perusahaan yang melapor sehingga pekerja yang terdaftar saat ini hanya sekitar 10.023.419 orang. Menaker menyebut keberadaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan harus didorong agar lebih efektif sehingga dapat mencegah dan mengendalikan terjadinya kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja termasuk COVID-19 dimana berdasarkan data BPJS Ketenaga Kerjaan tahun 2020 pada periode Januari sampai Oktober tercatat terdapat 177.161 kasus kecelakaan kerja dan 53 kasus penyakit akibat kerja yang 11 diantaranya akibat COVID-19 Bagi perusahaan yang belum memiliki P2K3 dapat membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Penanganan COVID-19 P2K3 atau Satgas Penanganan COVID-19 dimaksudkan agar berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 Pemerintah Daerah Setempat Menaker juga mengingatkan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 menjamin setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatannya sehingga hal ini harus menjadi tanggung jawab bersama selamat menikmati